Mas, kenari untuk kenari kelaten, camen kan juga sering ke kelaten juga Untuk kenari kelaten Jogja itu harganya gimana mas? Stabil atau merosot mas? Sebenarnya kalau untuk kenari itu stabil mas, keneng? Heiho, teman-teman, hari ini kita main jauh lagi Kita berada di pasar Burung Prambanan, teman-teman Dan kita akan mereview harga kenari Yang ada di Prambanan ini Dan tentu saja kita juga akan intip kualitas kenari di sini, teman-teman Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pasarnya Langsung saja kita ke lapak-lapak kenari, teman-teman Oke, kita di lapaknya Pak Tarman, teman-teman Ini betina saiz besar-besar Statusnya AFS, tapi besar-besar Saya akan lihat Dan ini tadi barusan Sol 3 ekor itu seribu, teman-teman Tergolong murah untuk ukuran saiz segini Dan ini sudah transaksi Senang sekali lihat teman transaksi Sol Dan ini tempatnya Mas Basri Ini mulai dari AFS, teman-teman Dari Rp350,000 Bodinya bisa kalian lihat Panjang-panjang Untuk harga mungkin relatif Untuk betina itu Rp300.000 Gede itu besar Ini saiz-saiz lumayan besar ini Ini di loper lokal Untuk harga buka mulai dari Rp150.000 Karena saiznya bagus-bagus Rp150.000 up Ada yang Rp200.000 Itu ada yang bodi bagus sekali Bisa kalian lihat Ini kualitasnya Bisa kalian bandingkan dengan Harga di tempat kalian Kalau saiznya disini lumayan besar-besar Loper di Diklatan Juga besar-besar Nanti kita tanya-tanya teman-teman Kenari juga Ini beti-beti Ini tak Rp200.000 Loper Dan ini ada beti lagi Yang ini induk-induk Harga mulai Rp200.000 Buka harga Rp200.000 Bisa kalian menilai teman-teman Ini T.I.A.F Tadi minta Rp200.000 Teman-teman Untuk ukuran Memang lumayan Saiz lumayan Kita lanjut teman-teman Ke belah sana 4T Yang tengah Kita di lapaknya Mas Gondes Kenari Dan saya ini lihat Ada lumayan Cuma masih birahi Ini bagus Cuma masih birahi Bulu baru Dan dia itu Bawa Pihik-pihik Dan kita nanti akan Review warga Kita review warga Teman-teman Di tempatnya Mas Gondes Ini ada Gacor Besar Ini ada Gacor Ini ada Ini minta Rp1200 Yang tadi juga Rp1200 Teman-teman Dari bodinya Mungkin AFS Masih AFS Masih AFS teman-teman Cuma Bodi Manggir CS1 Oke Ini kita tanya Mas Gondes Skenari Skenari Pihik-pih apa Beti Mas Beti Beti semua Tidak Mantap Mantap Teman-teman Besar-besar Harga mulai berapa Mas Harga dari Rp200 Sampai Rp600 Harga dari Rp200 Sampai Rp600 Teman-teman Bisa kalian nilai sendiri Ini teman-teman Untuk kalian yang mau Mulai ternak Rekomended disini Untuk Bodi Emang Nyemluk-nyemluk Bagus buat ternak Untuk yang mau Cetak size Dan ini Mas Gondes Harga berapa Berapa Rp300 Rp300 Teman-teman Untuk size Lumayan Besar-besar Ini Masuk AFS Buka harga Rp300 Warna Juga bagus Dan nanti Bisa kalian bandingkan Di tempat Kalian masing-masing Mulai dari Size begini Harga berapa Untuk ukuran Klaten Solo Dan Jogja Emang Size itu Lumayan Besar-besar Untuk AF AFS itu Besar-besar Jadi Untuk harga Memang standar Gini Lumayan besar-besar Bisa dikatakan Kualitas Menentukan harga Dan size Menentukan harga Teman-teman Ini Kenari Kenari Klaten Oke Teman-teman Kita lanjut Terima kasih Mas Gondes Kita lanjut Sebelah sana Masih ada lagi Dan mari Teman-teman BW Loper Minta 130 Tadi Ada Kenari Respek Bagus Nanti Kita Pantau Dulu Apakah Bagus Kita Pantau Dulu Taman-taman Kalau Tongrongannya Bagus Nganin Jalik Pira Bang Sudah Ditawar Seribu Teman-teman Size AFS Big Kalau Pedagang Naka Bisa Di S1 Cuma Ini Ada Ringnya Dan Bilanya Tadi Cuma AFS Ini Untuk Ukuran Size Bagus Gede Minta 1500 Ditawar 1000 Teman-teman Size Bagus Barusan Tiong Oke Nanti kita Rempuk Kita Lanjut Dulu Kita Lihat Ini Cedia Keadaan Pasar Di Pasar Burung Perambanan Ini Sebenarnya Pasar Baru Teman-teman Dulu Itu Tempatnya Di Sebelah Candi Perambanan Dan Direlokasi Kesini Masih Penyesuaian Juga Belum Rame Seperti Dulu Cuma Untuk Matari Kenari Lumayan Banyak Dan Babis Bawa Disini Seperti Di Jogja Kemarin Oke Nanti Kita Rempuk Kita Lanjut Lagi Oke Kita Lanjut Teman-teman Di Di Kias Kaling Hujur Di Hujur Hujur Ini Dia Penampakan Pasar Burung Perambanan Yang Baru Nggak Hanya Kenari Kenari Burung Burung Lain Mas Banyak Buka Dan Kita Di Tempatnya Mas Ule Paling Wujur Hias Paling Wujur Itu Dia Mas Ule Ini Punya Nama Sule Loh Dia Bawa Piep Piep Dan Gacoran Gacoran Kita Tanya Harga Teman Teman Ini Ini Size AFS CL1 Masih Mudah Ini 6200 Turunya Cakep Turunya Bagus Lebih Bagus Warna Bagus Ngeriwi Aktif Ini 6200 Cuma Ini Apa Belum Tahu Katanya Tapi Size F1 Dan Ini Mudah Agak Terak Bagus Ini 700 Ribu Teman Teman Mudah Juga Dan Kita Lihat PPN Ini Teman Masuk Bagus Bagus Dari Posturnya P Mulan Bang Ule Wadah Lumayan Itu Di atas 250 Di atas 250 Teman Bagus Bagus Bisa Kalian Lihat Size Bagus Saiz Panjang Bodi Proporsional Minim 250 Teman Kita Lihat Iye Iye Iki P Apo Mas Ini P Ada Satu Ada Dua F1 Sama Adu A AFS F1 Teman Teman Barannya Bagus Bagus Mulai Harga Ini Mulai Harga 550 550 Teman Mulai Harga 550 AFS Sama F1 Bodinya Bagus Bagus Nih Kalian Lihat Ini F1 Ten Tuan F1 Laten Kalian Teman Harga Lihat Bisa Kalian Bandingkan Ini F1 Murni Dari Yockseer bukan F1 abal-abal bisa kalian lihat dari tongkrongan bodi dari samping sudah kelihatan teman-teman seperti yang kita bicarakan kemarin menentukan seri kenari teman-teman jadi jangan salah pilih saran saya kenali dulu bakulnya kenali dulu penjualnya dan kalian tanya-tanya track record apakah upgrade F1 keladen kayak gini teman-teman no abal-abal seperti kita tahu bahwa seri kenari ini bisa diupgrade dan sangat menggiurkan keuntungannya teman-teman jadi untuk kalian para pembeli cerdas setelah memilih dan kita nanti akan tanya-tanya mas Sule tentang dunia kenari sekarang ini lumayan ramai teman-teman pasar burung prambanan ini ada yang menarik ini nonkong juga ini bahan kita berhubung di pasarnya mas Ulek Jogja kita tanya-tanya mas kenari untuk kenari kelaten camennya juga sering ke kelaten juga untuk kenari kelaten Jogja itu harganya gimana mas stabil atau merosot mas sebenarnya kalau untuk kenari itu stabil mas sekarang agak naik ya mas sekarang malah naik mas iya soalnya kalau yang pilihan postur itu barangnya susah permintaan banyak permintaan masih tinggi masih tinggi permintaan jadi nah mau gak mau kan pihak pesenak juga sekarang produknya susah mas yang pasti aneh mas kualitas menentukan harga mas iya seperti yang kalian lihat di tempat mas Ulek ini bukan F1 abal-abal kalian lihat posturnya teman-teman susah mas Ulek kalau mau cari kenari carilah pembeli yang jujur apalagi grid karena grid kenari itu sangat rawan sekali ya teman-teman suka di upgrade menetanya ini ini F1 ada yang AFS tergantung barang kualitas kita amin di tempat mas Ulek ini AFS malah kayak F1 teman-teman lihat lihat posturnya tidak ada bedanya teman-teman oke yang pasti size menentukan harga ya mas iya kualitas warna sama size sekarang oh iya sama warna itu dia pesan dari mas Ulek di penjual keliling juga mulai dari Pasar Wedi sampai sampai mana mas sampai Sleman Sleman Bantul dan hari ini kita berada di Perambanan dan tempatnya ini di ujung di ujung sebelah sini mana mas etan sebelah timur sebelah timur untuk kualitas penarinya bagus-bagus besar-besar untuk harga standar relatif ini masih lumayan mas seri apa mas ini F2 angkat gacor harga berapa nih mas ini masih kepala 2 masih kepala 2 teman-teman buka 2,5 metode buka 2,5 size big big sekali ini teman-teman big angkat gacor oke segitu aja kita mainnya teman-teman di pasar burung perambanan semoga bisa buat referensi kalian yang mau ke pasar dan di rumah kemana yang pasti dolan pasar itu asik teman-teman oke cukup sekian dari saya terima kasih semoga bermanfaat dan menghibur wassalam